Di saat bakal Capres atau Cawapres lain sudah bergerilya, kenapa novel Bamu Min masih bungkam? Meskipun Pilpres masih cukup lama digelar, yakni 2 tahun lagi, tapi nama-nama calon yang bakal bertarung sudah ada yang muncul ke permukaan. Ada nama lama, ada juga nama baru. Capres atau Cawapres yang merupakan stok lama tersebut seperti Prabowo dan Sandiaga Unol. Keduanya sempat berpartner dan bertarung dengan pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 lalu. Hanya saja belum beruntung, eh Prabowo tidak hanya stok lama deng, tapi stok lama sekali. Pasalnya ia pernah ikut Pilpres, bukan hanya di 2019, tapi sejak pemilu 2009 Prabowo sudah berpartisipasi aktif. Kala itu Doi menjadi Cawapres, berpasangan dengan Ketua PDI Pemegawati. Tapi sayang, duet serasi ini dikalahkan oleh SBY dan JK. Nama lain yang kembali muncul adalah Caimin, Gatot Murmantio, Salim Segaf Al-Jufri, dan lain-lain. Ketiganya memang digadang-gadang bakal maju pada Pilpres 2019 lalu, tapi karena minim dukungan, gak jadi. Lantas siapa saja kah wajah baru Capres atau Cawapres Indonesia tersebut? Cukup banyak sih, ada Ridwan Kamil, Anis, Ganjar, Kofifah, Farhad Abbas, dan lain-lain. Termasuk novel BAMU'Min yang benar-benar wajah baru. Juga diprediksi bakal turut meramaikan kanca Pilpres 2024. Kenapa BAMU'Min disebut wajah baru? Karena pada Pilpres 2019 lalu, dirinya benar-benar tidak masuk ke radar Capres atau Cawapres potensial. Namanya bahkan tidak tercatat di struktur BPN. Prabowo Sandi kala itu karena begitu tidak terkenalnya dia. Baru sekarang dirinya digadang-gadang bakal maju sebagai Cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Dan lucunya, yang menggadang-gadang nama novel tersebut adalah dirinya sendiri, bukan FPI, bukan pula PA212. Si penemu kata Fitsahat itu mengatakan, dirinya sudah mendapat restu dari Haikal Hasan dan rizik untuk maju di Pilpres 2024. Saya ingin menegakkan hukum yang saat ini tercabik-cabik, ulama dikriminalisasi, ketidakadilan yang sangat begitu timpang, sehingga saya terpanggil untuk jadi Cawapres Anis, ujarwan novel seperti tanpa bersalah. Jika kita komunikasikan di grup, ya Alhamdulillah mereka dukung. Bahkan dari dokter Haikal Hasan, langsung menyampaikan untuk 212, segala komponen harus berjuang jihad, konstitusional. Lanjutnya lagi, cadas, ada pula yang namanya jihad konstitusional. Kalau Chad Sek sama Firza Hussein itu jihad apa namanya? Hanya saja penulis, tetap memberi apresiasi langkah novel tersebut. Karena meskipun rada lucu, minimal dia tidak jadi teroris, seperti Munarman atau tidak jadi agen hisbut tahrir, seperti Ismail Yusanto. Biarlah dia mau nyawapres atau nyalon sepjen PBB menggantikan Antonio Guterres, itu hak dia. Namun yang menarik di sini, gerak langkah novel Bamu Min, beda dengan Cawapres atau Cawapres lainnya. Cawapres atau Cawapres lain bisa kita lihat sudah mulai bergerilya, seperti Prabowo, sudah mulai mencari simpati kalangan Nahdliin. Begitupun beberapa waktu yang lalu, ia bertemu dengan ketua muslimat NU, Kofi Fahindar Parawansa. Kemudian, ia juga menjalin silaturahmi ke Ponpes Tembuireng, yang Ponpes ini didirikan oleh tokoh NU, Kiai Hasim Asari. Sementara Eric Tohir, mukanya nongol di mesin-mesin ATM Himbara. Jadi setiap orang yang masuk mesin ATM, BRI, dan lain-lain, mau ngambil duit atau sektor tunai, pasti lihat muka Eric. Yang ini secara tidak langsung membuatnya semakin dikenal masyarakat. Sedangkan Sandiaga Uno mengundang Ari Untung dalam sebuah diskusi daring, yang kita tahu sendiri bahwa si Ari ini merupakan artis hijrah yang menjadi agen kilafah di tanah air. Sedangkan yang dijabar mengatasnamakan diri forum Ichimah Ulama dan pemuda Islam sejawa barat yang mendukung Sandi. Begitupun dengan Ahaye, Anis, dan Capres lain, sudah mulai melakukan hal-hal yang bisa menaikkan citra, serta elektabilitas mereka. Lawang Anis saja yang suka kelebihan bayar, program kerjanya seperti rumah DPK 0 rupiah, naturalisasi sungai, OKOC, dan lain-lain gak beres. Masih dia bergerilia cari dukungan. Kembali ke novel tadi, di saat Capres atau Cawapres lain sedang berjuang dan berusaha. Kenapa dia terlihat adem seperti ayam kena tetelo? Atau dengan kata lain, ia sudah layu duluan sebelum berkembang. Namun adakah berbaiknya? Abdrabuh Mansur Hadi mengundurkan diri dari kursi Presiden Yaman lantaran didesak oleh Arab Saudi. Siapa tahu novel tertarik nyalon wakil presiden di sana. Artikel ini ditulis oleh very partly di seward.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar.